Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Ratna Gunawan disini hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengganti password hub kita melalui aplikasi The Hub dari HP Anda jadi kita akan masuk dulu ke Yusana Hub lewat handphone kita kita klik dulu aplikasi hub kita nah kemudian akan muncul seperti ini, ini home nya ya akan muncul seperti ini, kita scroll ke bawah nah nanti akan muncul quick links ini quick links akan menghubungkan kita ke web tanpa kita harus memasukkan ID dan password kita lagi kalau teman-teman belum muncul seperti ini nanti bisa update The Hub Anda ya jadi saya klik, seumpama saya klik salah satu disini adalah formulir and price list ya form and price list saya klik ini akan masuk ke halaman web kita seperti teman-teman lihat di layar HP nah sudah masuk kemudian kita akan klik pojok kanan atas itu ada icon orang ya seperti orang itu di pojok kanan atas kita klik nanti akan muncul seperti ini teman-teman bisa mengganti nama rekognisi saya sudah ganti disini Hendra Ratna sudah saya isi foto juga teman-teman juga bisa isi fotonya nah kalau kita mau mengganti password kita akan masuk ke profile manager jadi saya akan klik profile manager akan muncul nanti tampilannya seperti ini profile manager ya ini kalau mau mengganti foto itu di sebelah kiri bisa change foto ya terus kemudian ini recognition namenya juga bisa diganti saya recognition namenya Hendra Ratna itu bisa diganti nanti teman-teman juga bisa ganti nah kalau untuk mengganti password itu di pojok kanan ada tulisannya change password saya klik change password nah ini masuk ke halaman ini masukkan kembali ID-nya teman-teman berapa ID-nya kemudian ketik password barunya dan kemudian diulang ketik password barunya dan password hint ini harus diisi password hint ini seumpama bisa diketik rumah atau apa yang mengingatkan kita tentang password kita tapi enggak boleh nama ya jadi kalau sudah diisi bisa diklik update password nah untuk password the hub itu harus ada kriterianya yaitu 8-20 karakter harus ada huruf besarnya jadi password Anda harus ada huruf besarnya kemudian harus ada angkanya juga dan yang paling penting tidak boleh ada nama Anda di sana jadi kalau sumpama nama saya Ratna passwordnya enggak boleh Ratna 2020 enggak bisa jadi itu enggak diterima ya oke sekian tutorial dari saya silahkan update password Anda semua dan silahkan menikmati the hub dari handphone Anda terima kasih semuanya selamat menikmati